Terima kasih. 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 Nah ini, jalan gue sama Mila gak mulu. Jangan ini mau gue, Tuhan. Enak-enakan lo mengambil linteran gue. Gue itu udah suka dari SMA, Ken. Sampai-sampai kuliah sama kerja gue ikutin. Tiba-tiba lo datang terus mengambil linteran gue. Gak bisa, Ken. 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 Kok belum jalan? Ban aja kempes. Udah lo duluan aja, ntar gue naik taksi. Kita kan satu tim, kenapa lo gak naik mobil gue aja pergi bareng? Gak apa-apa, ntar ngerepotin lagi. Justru lebih ngerepotin kalo lo naik taksi. Nanti di sana kita cari-cari yang hidup. Buruan naik. Iya, iya. Wow! Gue ngerasa supir pribadi lo banget ya hari ini. Pindah ke depan. Jangan aneh-aneh deh. Gue di belakang aja, kalo duduk di depan gue mual. Gak usah banyak tingkah, pindah ke depan. Pindah? Hargain gue bisa gak sih? Iya, iya. Cucu, 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 cucu. Cinta-cinta. Ntar mobil gua rusak Iya malih Capek-capek gua kempesin banyak dia malah bareng sama Mila Agak-agak Kau berhenti? Gua tau lu ga suka satu tim sama gua, tapi asal lu tau gua juga ga suka satu tim sama lu Tapi karena ini semua terpaksa, jadi kita harus nyelesain ini semua secara kompak Kita harus kerjasama Oke Please jangan deg-degan, untuk kali ini aja Ken, lu malah tidur sih Gua tuh lagi ngomong lu sama lu, denger ga sih? Oke, karena lu lulusan Jepang, menurut lu apa yang harus kita kasih ke mereka? Menurut gua, mereka di kota ini karena mereka penasaran sama Jakarta sih Ya, kita pake aja konsep dengan wisata ya Kita unggulin aja kunikan dari Jakarta ya Iya, kita pake konsep garden party, terus ada adat betawi, ada petasan, ada tajidoran juga Terus salah satu trip bulan madunya? Kota Tula Kota Tula Kota Tula Kota Tula Gua udah telpon tempat resepsi, gua juga udah reserve hotel buat penginapannya calon mempelai Tapi kalo misalnya lu punya ide yang lain, masukkan atau apapun itu, silahkan gua sangat welcome, karena kan kita satu tim Tuhan, tolong Tuhan, jangan buat saya deg-degan kayak gini Wey, gua lagi ngomong sama lu, bisa fokus sedikit ga? Harus ya kita makan disini? Iya Kenapa? Karena gua lapar Ini jam makan siang, salah Lo kenapa sih kalo lu emang gak nyaman satu tim sama gue, lu bisa bilang langsung sama Pak Arya atau gua yang bilang langsung sama Pak Arya supaya kita gak usah satu tim? Lu bisa cari tim lain yang bikin lu nyaman, oke? Ya gua tau, gua gak sepinter lu, gua bukan lulusan Jepang Enggak, bukan, bukan itu maksudnya Jangan marah Gua mau ke toilet, bukan marah Bang, 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 bang Iya mas Ada puding rambutan Ada mas Saya bisa pesen, puding rambutan satu Oh iya mas, tunggu sebentar ya mas Makasih Ini maksudnya apa lu mau nyegok gue untuk minta maaf gitu Enggak Terus? Enggak apa-apa gua pesenin aja puding, enggak boleh ya Oke permintaan maaf lu gua terima Gua makan ya Enak banget Ini puding apaan sih? Enak ya? Hmm? Ini puding sukaan kamu Puding rambutan Kenapa? Lu mau ngeracunin gue ya? Asal lo tau ya, gue itu dari kecil paling alergi sama yang namanya rambutan Mila Sorry, sorry, Mila Itu anak so tau banget sih Sejak apa gua suka rambutan Dapet info dari mana Stor? Sambang Lu gimana sih katanya dia suka sama puding rambutan Ini malah mual-mual dia Lu serius? Ya mungkin puding rambutan yang lu kasih udah expired kali, makanya udah kayak gitu Dan gini nih masalah gua makan di restoran gak mungkin ada expired disini dan Ya mungkin pas dia kerja dia udah mulai bosan kali Oh iya, bro Udah dulu ya, gua lebih sibuk nih Ngumpulin prosor lokasi buat konsep gua Oke? Ya, bye Lo Dan, Dan, harus tanggung jawab Dan Dan, jangan dimatin Dan Halo Dan Gimana sih lama banget Lama banget sih loh Mil, sorry Kayu putihnya gak ada, adanya permen Biar gaan mah Gak ngaruh kali, udah buruan naik Kita masih ada lokasi yang harus diliat kan Hai Ken Ken Ayo Mila tidurin belakang aja, biar gua aja ngitir ya Oh gak usah, gua bisa kok Gak gak gak, biar gua aja Enggak gak, gak usah, gak usah Ken, gua bisa Cucu Cucu Emu Ya lo gak apa-apa Gua malah Enek kalo misalnya duduk di belakang Gua duduk di depan aja Gak apa-apa Lu duduk di belakang aja Biar gua engetir Nanti kalo udah sampe Gua kekabarin Meskipun sifat lu aneh Tapi gue jamin Bakal banyak cewe yang suka sama lu Tidak lu romantis ya orang Kenan? Ken? 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 Ih, Tuhan, kenapa sih? Baru dipuji dikit, langsung kabur. Dek! Iya, konci mobil, nak. Bannya udah memang tambah. Tapi, den, tunggu, tunggu, tunggu. Gimana tadi kencan sama Neng Mila? Tih, kencan dari mana sih, Mang? Itu tadi tuh kerja, bukan kencan. Tapi kenapa lemas begitu, atuh kerja, teh? Lagi-lagi, Mang. Ngecewain Mila. Tapi, sebetulnya tuh, saya tuh nggak mau bikin dia kecewa, tau, Mang. Tapi, nggak tau kenapa apa yang aku perbuat tuh selalu bikin dia ilfil, Mang. Kenapa, ya? Kalau cuma segitu doang mah gampang, atuh, Den. Aden tinggal bikin Neng Mila seneng alias happy, gitu. Kalau Neng Mila udah seneng sama happy, Mak, dijamin Neng Mila bakal deket-deket sama Aden. Bakal seneng, rapet, heheheheh. Eh, iya kan? Eh, pinter, Mang. Mama! Iya, 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 iya. Baratnya harus bikin dia happy, ya, Mang. Tapi kan Mang jomblo, ya? Kok tau, Mang? Jomblo, nggak jomblo. Gini, rencananya saya besok bakal pergi sama Mila, Mang. Yang mau nyari konsep, Mang. Dua animalnya, ya? Oh, biar nggak salah lagi. Iya lah. Ya udah, kalau gitu mau tuh. Mang, pamit. Keluar, ya. Ayo, Den. Ayo, Ken. Halo, Dan. Lagi apa, loh? Kenapa, sih, ya? Ehm, gini, Dan. Biasa mancana gua kan mau anting konsep, nih. Gua mulit area-nya. Sama Mila, Dan. Dan lu tau kan masalahnya apa gua? Oh, gitu. Nah, lu ada hidung, ya? Ehm, oh, gini aja. Gimana kalau misalnya lu bisa jalan sama Mila? Lu pake masker yang menutup mulut. Oh, kok masker? Mila itu paling seneng sama cowok yang ngejaga kebersihan, sama kesehatan. Gitu. Oke, oke, oke. Thank you, Dan. Infonya. Oke, sukses, brother. Cucu, 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 cinta mengapa kau sengsara, benci ku melihatnya. Nah, Ken, menurut gua ini salah satu spot bagus untuk mereka bulan madu setelah pernikahan mereka. Gimana menurut lu? Agus, kan? Bagus. Apa-apaan lu pake masker kayak gitu? Emangnya mulut gua bau, ya? Nggak. Lu cuma pengen jaga kebersihan doang, Pak. Maksud lu, gua itu bunuh sampah gitu yang baunya nggak enak banget, lu mulut, lu badannya. Gua kesinggung sih, gara-gara lu pake masker. Panas kayak gitu bikin emosi, tau loh. Enggak, Mil. Enggak, enggak. Ya udah. Oleh, Tuhan. Sekarang gua jalan duluan, lu jalan sendiri deh. Mil! Mil! Kameranya. Gua juga punya. Mil! Sini denganku saja. Popodia itu siapa aku ini lebih baik darinya. Jauh dalam hatimu aku tahu. Engkau ingin ada orang yang selalu pencinta dan memutuskan. Bang, boleh dikara koal? Oh iya, neng. Bentar ya. Iya. Bang, boleh nggak abang ajarin saya bikin krak luar? Oh, boleh-boleh, neng. Ini hatiku untukmu. Percayalah padaku, sayangku. Mere! Jauh dalam hapi mu aku tahu. Engkau ingin ada orang yang sama Mel Ini tadi masuk ini Gak enggak 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 Ini sakit Gue cari sepatu itu Tunggu sini Kalau dia tak mampu Pilih saja aku Kalau hatimu Aku Kau ingin ada orang yang sama Pencinta dan memelukmu Setiap waktu Kalau dia tak mampu Pilih saja aku Pilih saja aku Pokoknya gue mau Konsep kita itu Harus spektakuler Gue enggak mau ya Kalau biasa-biasa saja Kita, gue juga ngerti Tapi masalahnya Ide lo itu enggak realistis Kalau ide lo terlalu tinggi Gimana kita wujudinnya? Daripada lo Ide lo basi, tahu enggak? Ngomong-ngomong Si Ken sama Mila Sekarang lagi ngapain ya? Gue jadi penasaran deh Oh my God Ken? Ken? Gue malah foto gue Lo enggak foto buat Bukan proposal kita Apaan sih? Pede banget Baru gue lagi moto depan Lo nyatuh aja ngelangin Sorry, sorry, sorry Maaf Bentar kaku Sini duduk Kita makan dulu Tangan lo masih sakit? Lumayan Tangan sih, kenapa Pakai cara bikin Masak, rakor, segala Habis bete Karena gue ya? Ya iya Siapa yang gak bete Orang lagi ngomong Tiba-tiba lo pake masker Emangnya gue bau apa? Ya udah, makmil Kalau gitu He? Ken? Makan siang kita jadi rusak Kalau menurut gue sih Udah banyak spot-spot bagus ya Buat calon lokasi nanti Kaki lo kenapa? Kayaknya lecet deh Coba deh Oh iya Gimana sih pake eye heels? Tapi kita gak tau lokasi yang kayak gimana Iya gue salah Harusnya gue pake flange shoes Sepatunya kegedean gak? Enggak gue Ini size yang biasa gue pake Size 38 Tuh Jangan jalan dulu ya Bentar Jangan Pakai ini dulu Biar lukanya gak makin lebar Oke Oke Ken Tunggu bentar dong Pakai ini dulu Wah Ken tuh bener-bener deh Gak sabar banget Gak tau kaki gue luka Nomor yang ada 7 Bagus ya Handphone-nya gak aktif Suka-suka lo Pokoknya gue tungguin 1 jam Sampai tuh anak 1 jam gak dateng gue tinggalin Gue harus terus nyari lokasi Tuh mangsa tuh depan tuh Wah boleh juga tuh bod Sikat bas Siap bod Sendirian aja nih Nungguin siapa nih Saya nungguin temen saya bang Udah Kita anterin aja ya Gak usah Gak usah temen saya pas sebentar lagi datang Kita kan kanak sini Enggak bang Jangan kurang aja Udah Ikut Yah Yang kayak gini nih Udah palak sekalian Bagi duit Bukan tambah tambah Aduh maaf mas Saya gak bisa ngasih duit Ken Udah-udah kasih aja uang ya Gak bang Sorry Mas Mas mau minta duit sama saya Saya gak bangga ngasih Dan mas Maaf Kalau misalnya lo mau kasar sama ce Mending lo kasar sama gue Lo berusaha sama gue Kim 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 Sampai jumpa. 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 Ya, kalau Mama-Mamah mencoba untuk menghibur aja tuh, Den. Abis dilihat dari pagi temukatnya, cemerut sana, cemerut sini. Emang ada apa, kunaon? What happen? Gak tau, Mak. Kayak Mila benar-benar benci sama saya. Ya, Den. Yang namanya cinta mah harus berjuang. Jangan petah semangat. Orang dulu aja nih ya, harus membuat seribu candi dalam waktu semalam. Masa baru segitu aja udah cemerut? Mending tunjukin sama Neng Mila bahwa Aden tidak seperti yang Neng Mila pikirkan. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, Den. Jadi makan sepuntut? Oh, kalau gitu, Mama kedapur lah, Tunya. Masih ya, Mama. Mau lo apa sih? Mil, gue mohon sama lo. Gue minta maaf sama lo. Gue udah bikin lo kesel, udah bikin lo sebal. Sama semua sikap gue, gue minta maaf sama lo, Mil. Terus maafin gue, Mil. Kemana aja lo barunya dari sekarang? Mil, Mil, tunggu, tunggu. Oke, oke, gini. Lo silahkan masuk ke lift lo, gue bakal masuk ke lift ini. Ya, silahkan tekan nomor lo, gue bakal tekan nomor gue. Kalau misalnya kita keluar di lantai yang sama, please, gue mohon sama lo. Lo kasih gue kesempatan. Gue bakal jelasin semuanya. Gue gak ada waktu lagi kan, lo urusin aja Gita. Mil, Mil. Gita temen gue, Mil. Gue gak ada hubungan apa-apa sama dia. Gak ada hubungan apa-apa, tapi rangkulan-rangkulan. Oh, gue tau sekarang. Mila punya rasa ke Ken, bukan ke Pak Arya. Salah sangka dong gue selama ini. Mil, Mil, oke, oke. Kasih gue kesempatan, oke? Tuan Nanya selalu kasih kesempatan untuk manusia. Maksud lo enggak, untuk sekali. Ini aja, Mila. Gue mau manusia tahu. Tuan Nanya selalu kasih kesempatan. Lo beneran gak ada apa-apa sama Ken. Gini deh, mendingan sekarang, lo merem. Terus lo pikir, nomor berapapun yang ada di pikiran lo, lo pencet. Gue rasa kalian berdua bener-bener harus ketemu deh. come Toraman. See you soon. Bye-bye. Hi-bye. Bye. 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 Mm-bye. Bye. Bah now. Terima kasih telah menonton 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 Dan Dan Sebenarnya selama ini Ken gak sejahat yang lo pikir Danulah yang ngarahin pikiran lo kesana Danulah sengaja ngerumusin Ken Supaya dia ngelakuin hal-hal yang lo benci Jadi sebenarnya Yang harus lo benci itu bukan Ken Tapi Mil Halo selamat siang Saya dari Nusantara Cipra ingin mengonfirmasikan bahwa Gue mau ngomong sama lo Bentar ya Mila Oh iya Mil Ken itu sekarang lagi rada-rada baper ya Gue denger-dengar sih Gue denger-dengar ya Kalau misalnya dia tuh lagi ngincer Cewek rantai dua Tapi kata anak-anak ya Bukan kata gue Gue sih gak tau apa-apa Ya padahal yang lo tau Ya Ken itu kan cupu Tapi hatinya Tapi yang jelas Dia lebih baik daripada lo Kok lebih baik daripada gue sih Mil? Orang gak punya hati kayak lo Gak pantas jelek-jelekin kan Mil Mil Iya iya loh pak Kita iya iya pak Iya pak Baik pak Mbak 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 liat Ken gak? Enggak mbak Hari ini dia gak lewat gitu Atau kemana mau gak tau Mbak Buatmu merana Cinta apa kau tak bahagia Disini denganku saja Iya iya kok gak diangkat Oh dia itu siapa Aku ini lebih baik Mendingan kita mundur dari proyek ini Itu kan proposalnya Ken dan Mila Eh tunggu dulu Bentar Kenapa lu sekarang berpindah haluan kayak gini Oke Gue ngerti Jangan-jangan yang bilang sama Mila tentang gue Betul Eh dengerin ya Gue udah kehilangan Mila Dan gue gak mau lagi kehilangan proyek kayak gini Eh Gita Gita dengerin gue ya Lu masih berurusan sama gue nanti Gita Aden Gak salah minum sebanyak itu Nanti kembung lagi perutnya Beser-beser ke air Kak Emila udah bener-bener benci sama saya Mang Dia nengat saya perlukan sama Gita Dikira saya punya hukuman sama Gita Dia salah Saya cuma ngebantu Gita Mang Eh si adik Main sana porpornya sana Mama nanya kesana Jawabnya kesana Hei Aden 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 Jangan tinggalin Mama Mak, udah gak usah nangis. Saya udah ikhlas, Mak. Ini urusan saya. Bukan di itu, Den. Kalau ada yang pergi, nanti yang bayar makanan siapa? Mak, kita bawa dompet. Bukan di itu. Bukan di itu, Pak. Bukan di itu, Ken. Baik, Pak. So-so omachi kudasai. Halo, Mil. Lo dipanggil Pak Arya ke ruangannya sekarang sama Ken. Barusan gue dijelasin semuanya ke Pak Arya. Mas, mas, liat Ken gak? Enggak. Enggak. Mas, mas, liat Ken gak? Enggak. Ya, Git. Iya, barusan gue telepon mangsomat. Katanya kan pergi. Baiknya lo kejar deh, Mil. Jangan sampai terlambat. Boleh tolong di SMS-in gak alamatnya? Oke, oke. Gue SMS-in lokasinya sekarang ya. Oke, oke. Thank you ya, Gid. Kuncil mobil di atas lagi. Mas, mas, mas. Stop, stop, stop. Saya mau pergi, tapi kuncil mobil saya ketinggalan di atas. Saya boleh tinggalkan sepedanya bentar gak? Silahkan, Mbak. Ada hati-hati, Mbak. Iya. Bisa gak, Mbak? Bisa, bisa. Mas, tolong bawain sepatu saya ke ruangan saya, Mas. Oke. Apu! Eh, sorry. Maaf, saya buruk-buruk. Hola. Oleh. Ya. Terima kasih. Gue emang gak romantis. Gue bisa nyatain secara langsung keluar seperti apa yang ada di buku ini. Ken! Menunggu seseorang yang ternyata tidak menunggu kita, itu sama aja kayak nunggu kereta di halte bus. Sampai kapanpun tidak akan pernah datang. Itu kata-kata aku baca dari buku yang kamu pegang sekarang. Halaman 16. Ken, kita ke kantor sekarang yuk. Ntarnya udah nungguin. Aku udah tahu semuanya. Kamu selama ini cuma dimanfaatin sama Danu, kan? Kamu orang baiknya, sis. Yuk ke kantor. Hei! Aku love kamu. Lo tahu gak sih gak akan ada cewek yang berani ngomong kayak gini? Gue udah bener-bener nurunin gengsi gue. Cuma buat lo. Apa kau sengsara? Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan. Oh, dia itu siapa bisa membuatmu merana. Cinta apa kau tak bahagia. Sini dengan ku saja. Oke, kita udah gak butuh lagi buku ini. Kayaknya gak ada gunanya lagi. Buku ini. Hei, aku love kamu juga. Oke, sip. Lo udah gak dipegang lagi, ya? Kalau udah aja ya, tapi gue juga gak bisa dipegang lagi. Terus sekarang kita masih ngomong lo, gue? Jika. Aku sama kamu. Kamu, aku. Oh, dia itu siapa aku ini lebih baik darinya. Jauh dalam hatimu aku tahu. Engkau ingin ada orang yang selalu pencinta dan memelukmu. Setiap waktu. Kalau dia tak mampu, pilih saja aku. Ini hatiku untungmu. Percayalah padaku, sayangku. Jauh dalam hatimu aku tahu. Engkau ingin ada orang yang selalu pencinta dan memelukku setiap waktu. Kalau dia, kalau dia tak mampu, pilih saja aku. Aku, 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 kau ingin ada orang yang selalu pencinta dan memelukku setiap waktu.